PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Letnan Jenderal Purnawirawan Safri Samsudin dikenal sebagai Jenderal Kawan dekat Prabowo Subianto. Keduanya berasal dari kesatuan yang sama yakni Korps Baret Merah atau lebih dikenal dengan sebutan Komando Pasukan Khusus Kopassus. Kopassus adalah kesatuan elit di lingkungan TNI Angkatan Darat. Sejak lulus dari Akademi Militer, Safri memang merintis karir lewat Korps Baret Merah. Safri sendiri merupakan lulusan Agmil Angkatan tahun 1974. Ia lulus bareng dengan Prabowo Subianto. Angkatan Agmil tahun 1973. Prabowo sendiri telat lulus. Ia lulus Agmil tahun 1974. Safri pernah menjadi Panglima Kodam Jaya menjelang Soeharto Lengser. Di era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi Presiden. Safri pernah menggenggam jabatan sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Safri terakhir pensiun dengan Pangkat Bintang 3 alias Lieutenant General atau Letjen. Ada satu kisah menarik yang diungkap Salim Said dalam bukunya. Dari Gestapo ke Reformasi, serangkaian kesaksian yang terbit pada tahun 2013. Menurut Salim, ketika masih jadi Taruna Agmil. Saat diminta mengisi formulir tentang kesatuan yang hendak dipilihnya. Dari tiga pilihan yang disediakan. Safri mengisi semuanya dengan jawaban Kopassus. Bagi Safri, menjadi Kopassus adalah harga mati. Dan akhirnya keinginan itu terwujud. Safri jadi prajurit Kopassus. Dari Kopassus, ia merintis karir hingga menduduki sejumlah posisi strategis di TNI dan terakhir pensiun dengan Pangkat Bintang 3 di Pundak alias Lieutenant General. Kini, Safri dipercaya jadi staff ahli Menteri Pertahanan yang sekarang di Jabat Prabowo Subianto kawan dekatnya. Terima kasih telah menonton!